Intro Shalom Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan Dan merenungkan firman Tuhan Yang akan membuat kita semakin bersemangat Berpengharapan kembali Kita akan lihat firman Tuhan Dari 1 Yohanes 4 Ayat 10 B 1 Yohanes 4 ayat 10 B Saya akan baca Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Kita akan baca Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Disini Yesus sedang berkata-kata kepada Nikodemus Nikodemus ini adalah seorang Yahudi Dan bukan hanya itu Nikodemus juga seorang pemimpin agama Yahudi Artinya memang dari kecil Nikodemus adalah orang yang Hanya tahu dan percaya bahwa Keselamatan, berkat, kebaikan, dan kemurahan Allah Hanya untuk sekelompok orang tertentu Bangsa yang terpilih Yaitu bangsa Israel Tetapi Sekarang Nikodemus mendengar langsung perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus Bahwa kasih Allah bukan hanya untuk orang Yahudi Kasih Allah bukan hanya untuk bangsa Israel Tetapi untuk dunia termasuk kita Kita berkata demikian Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal Mati di atas kayu salib Untuk mendamaikan dosa-dosa kita Supaya kita tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Pertanyaannya Mengapa Allah tidak membiarkan kita mati Dan masuk neraka Jawabannya sederhana Tuhan Allah menyayangi kita Tuhan Allah mengasihi kita Allah punya dasar yang benar untuk menyelamatkan kita Ingat baik-baik Allah itu adalah Allah yang kudus Apa artinya? Allah adalah Allah yang kudus Artinya Allah harus menghukum setiap dosa kita Tidak ada kompromi Tetapi Alkitab juga mengatakan Menjelaskan bahwa Allah adalah kasih Artinya Allah mengasihi orang berdosa Tetapi sebagai Allah yang kudus Dia harus menghukum semua dosa kita Tidak ada kompromi Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita Dia tidak bisa menghukum dosa kita di tubuh kita Nah ini kontradiksi Ini sebuah dilema Allah yang kudus dia harus menghukum dosa kita Tetapi karena dia adalah kasih Allah yang mengasihi kita Dia tidak bisa menghukum dosa kita di tubuh kita Nah tetapi dia harus menghukum dosa-dosa kita Kalau begitu Bagaimana caranya? Apa solusinya? Solusinya adalah Allah sendiri memberikan tubuh pengganti Yaitu Anaknya Yesus Allah memberikan Yesus Anaknya Yesus datang ke dalam dunia ini Yang kita rayakan sebagai hari Natal Yesus datang ke dalam dunia ini Yesus menggantikan posisi kita Tergantung di atas kayu salib Mati di atas kayu salib Seharusnya kita yang tergantung di atas sana Ya di atas kayu salib Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa Di dalam dia tidak ada dosa Dia tidak mengenal dosa Tetapi di atas kayu salib Yesus menjadi berdosa Karena semua dosa kita telah ditanggungnya Di tubuhnya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah murka Meluapkan murkanya Menghukum semua dosa kita Di tubuhnya Yesus Tidak ada satupun dosa Yang terlewatkan Semua dosa Allah menghukum semua dosa Di tubuh Yesus Darahnya tercurah Nah ini kabar baik buat kita Darah yang tercurah adalah Darah mendamaikan Semua dosa kita dengan Allah Kita bisa bayangkan Bagaimana perasaan dan emosinya Allah Ketika Allah memberikan anaknya Mati buat dosa kita Menyelamatkan kita Tuhan itu sayang Tuhan itu begitu mengasihi kita Wow luar biasa Saya bisa membayangkan ini Saudara yang kasih Tuhan Jadi tujuan Allah memberikan Yesus adalah Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ini isi hatinya Allah Siapa disini orang percaya Orang yang percaya pada Yesus Kabar baik buat kita Kita yang percaya pada Yesus Nanti Yesus datang kedua kali Kita akan diangkat naik Diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya Haleluya Amin Puji Tuhan Roma 8 ayat 32 Saya akan baca Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimana Mungkin ia tidak mengharuniakan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Nah Kalau Allah mau memberikan yang terbaik Yang Allah miliki di surga Yaitu Yesus Yang paling Allah kasihi Artinya Betapa Allah mengasihi kita Terlebih Allah mengasihi kita Jadi Allah mau menyakinkan kita Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita Allah begitu sayang kepada kita Iblis selalu datang kepada kita Dan berkata Apa kamu yakin pak Apa kamu yakin bu Apa kamu yakin bro Apa kamu yakin Sis Allah itu begitu mengasihi Apa kamu yakin Lihat perbuatanmu Lihat pikiranmu Lihat hidupmu itu loh Lihat dirimu itu tidak benar Nah Perhatikan baik-baik Allah mau Supaya kita sadar Supaya kita yakin bahwa Allah begitu mengasihi kita Allah begitu sayang kepada kita Natal yang kita rayakan setiap tahun Adalah bukti Allah Begitu mengasihi kita Natal yang kita rayakan setiap tahun Adalah momen Untuk mengingatkan kita Bahwa Allah sangat sayang kepada kita Inilah berita Natal Allah memberikan anaknya Allah memberikan Yesus Karena Allah begitu mengasihi kita Yudas 1 ayat 21 berkata Pelihara lah dirimu demikian Dalam kasih Allah Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Untuk hidup yang kekal Disini dikatakan Pelihara lah dirimu Demikian dalam kasih Allah Dengan kata lain Kita harus selalu memiliki sadaran Kita harus selalu memiliki Kesadaran bahwa Betapa Allah mengasihi kita Kita harus memiliki Kesadaran bahwa Kita adalah orang yang paling Dikasihi Tuhan Orang yang paling disayang Tuhan Orang yang paling diperhatikan Tuhan Bukan sebaliknya Memiliki kesadaran bahwa Tuhan tidak mengasihi kita Tidak Justru Tuhan sangat mengasihi kita Allah sayang kepada kita Ini kuasanya luar biasa Menyadari Allah Begitu Allah sangat sayang kepada kita Allah mengasihi kita Allah ada di pihak kita Mari Saudara yang kasih Tuhan Kita selalu sadar Menyadari bahwa Kita adalah orang yang paling disayang Tuhan Kita harus melihat Bagaimana Tuhan Akan mengubah Segala sesuatunya Menjadi berkat Yang besar Di dalam kehidupan kita Selamat menikmati Kebaikan dan kemurahan Tuhan Shalom Terima kasih telah menonton